Butuh solusi untuk kendala PK-2021? Simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan kepada Anda panduan penggunaan aplikasi Helpdesk PK-2021 untuk mengatasi kendala pendataan Android Anda. Ketik helpdesk.pkkbncateng.info pada browser Anda di Chrome atau Mozilla dan lain-lainnya. Lalu akan muncul Helpdesk Pendataan Keluarga 2021 dan Anda harus mengeklik-klik di sini untuk send up atau mendaftar registrasi ke sistem. Isi data untuk membuat akun diantaranya adalah isi nama Anda lengkap, isi nomor HP Anda, kemudian jabatan Anda, kemudian pilih asal kota, kemudian username yang Anda pilih, dan juga password yang Anda pilih dan diketik ulang, kemudian jawab pertanyaan pengaman, kemudian juga isikan jawaban apabila lupa password. Bila semua sudah selesai, maka Anda klik menu buat akun. Saat sudah selesai membuat akun, maka Anda bisa login dengan memasukkan username dan password yang sudah Anda buat, kemudian klik tombol login. Saat Anda berhasil login, maka Anda akan menemui halaman Helpdesk. Menu Home pada aplikasi ini berupa gambar gedung BKKBN Jawa Tengah. Pilihan menu yang ada adalah panduan Helpdesk PK21, berisi postingan informasi, baik pertanyaan dan jawaban, serta informasi-informasi sesuai dengan topik PK21. Menu berikutnya adalah panduan dan materi, berupa menu untuk download materi dan panduan PK21. Menu ID pengguna menampilkan nama pengguna, jabatan pengguna, dan daerah asal pengguna. Misal, akan melakukan posting informasi, mengajukan pertanyaan seputar PK21 dengan topik teknik aplikasi, maka klik menu teknis aplikasi, kemudian klik tombol buat post baru, maka akan tampil formulir post seperti gambar berikut. Keterangan gambarnya yaitu, pilih topik kategori posting atau informasi, tuliskan judul post pertanyaan, kemudian isikan oran post atau oran pertanyaan, lampirkan file bila ada dalam bentuk foto, video, atau PDF, kemudian klik menu buat post baru. Untuk melihat hasil post yang sudah dibuat dan memberikan komentar dari post yang ada, klik tombol di sebelah surat monitoring tim Pusko Kabupaten. Kemudian akan muncul surat monitoring tim Pusko Kabupaten berupa PDF. Anda dapat memberikan komentar dengan mengklik tombol komen, kemudian isikan komen atau balasan, dan lampirkan foto atau video bila ada, lalu klik-klik kirim balasan. Anda juga dapat berhenti mengikuti postingan terbut dengan mengeklik tombol berhenti ikuti. Selain itu, Anda juga dapat mendownload panduan dan materi PK 2021 dengan mengeklik buku panduan PK21 atau materi PK21. Setelah muncul buku panduan PK21 atau materi PK21, pilih pada judul yang Anda kehendaki, kemudian klik tombol download. Lalu di layar akan muncul judul buku atau sampul buku yang Anda kehendaki, kemudian klik tombol download yang ada. Selain mendownload, Anda juga bisa mencetak dengan mengeklik tombol cetak yang tersedia. Demikian panduan aplikasi Helpdesk PK 2021. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.